Intro Bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Sadali AI Penjabat Gubernur Maluku, secara resmi mengukuhkan Melkias Moses Lohi, Jalaluddin Salampesi, dan Hussein, masing-masing sebagai penjabat sementara, PJS, Bupati Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, dan Buru Selatan, pada Selasa, 24 September 2024. Pengukuhan yang dilakukan ini berdasarkan pada keputusan Menteri dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, nomor 100.2.1.3 Garis Datar 3821 Tahun 2024, tentang penunjukkan penjabat sementara Bupati pada Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Sadali berpesan kepada para PJS Bupati untuk segera turun ke daerah masing-masing untuk memimpin roda pemerintahan dengan melakukan konsolidasi, koordinasi, dan adaptasi lingkungan kerja bersama Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, Penyelenggara Pilkada, dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kabupaten, serta elemen masyarakat lainnya. Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, PLH Sekda beserta pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku, Forkopimda ketiga kabupaten beserta Sekda dan pimpinan OPD masing-masing kabupaten, pimpinan instansi vertikal, TNI, Polri, BUMN dan BUMT, Insan Pers, dan berbagai pihak terkait. Beberapa pesan penting yang ingin kita bisa bekerja pada kesempatan yang terbahagia. Yang pertama, segera turun ke daerah masing-masing untuk memimpin roda pemerintahan dengan lapangan konsolidasi, koordinasi, dan adaptasi lingkungan kerja bersama Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, Penyelenggara Pilkada, dan Jajaran Birokrasi Pemerintahan Kabupaten, serta elemen masyarakat lainnya. Suksesnya dikatakan seletang di daerah menjadi tanggung jawabinu saudara-saudara. Karena itu bangun relasi-relasi yang terbuka, cidergi dan komunikasi dengan jajaran koordinasi, TNI, Polri, untuk menjaga stabilitas yang mantap daerah selama masa kampanye oleh ke-25 Setenggar sampai dengan 23 November 2020. Kedua, minta kekerjasama dan dukungan toko agama, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan dan pihak lainnya untuk terus menyimpul masyarakat agar beraktif menjamin yang akan melimpunan selama masa kampanye. Dan para walaupun yalan, mereka diminta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab sesuai dengan hak pilih. Ketiga tugas saudara-saudara selaku penjabat yang tidak berubah. Selama kurang lebih 50 hari ke depan, sangat jelas sebegimana pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 peraturan negeri dan negeri nomor 1 tahun 2018 yang tadi telah dibacakan oleh Jepala Darung Pemerintah. Untuk pertikas, saya berpulang lagi yang ini pertama, memimpin melaksanakan usaha pemerintahan yang menjadi keberanian daerah berasalkan ketentuan peraturan peruntungan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Ketua, memilih akadu teraman dan kepertimanan masyarakat. Ketiga, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umpati dan wakil umpati yang DPRD serta menjaga netralitas ISM. Empat, melakukan kerempasan kerencangan perutahan dan dapat dilantangani perutahan setelah mencapai persetujuan tertulis dari indah. Kelima, melakukan pengisian berjabat berdasarkan peraturan peruntungan-peruntungan serta mencapai persetujuan tertulis dari negeri dalam negeri. Dan dalam laksanakan tugas dan pemimpinan sebagai PJS umpati, bertanggung jawab dan lagi menyampaikan laporan kepada negeri dalam negeri. Empat, khusus kepada pihak penyelenggaraan dekat, yakni KPU, kawasun, dan nakpratnya mana, kami hirafkan untuk kita menjaga kebuah mana yang dipercayakan negara kepada setara-setara. Berkindahkan secara jujur, agli netral, transparan, dan anggota di mana. Sesungguhnya kualitas penyelenggaraan negara-setara yang baru pertama kali dalam sejarah bangsa ini sangat bergantung kepada independensi dan profesionalisme kerjaan. Saudara-saudara, kerjaan kita semua. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.